selamat datang kembali seputar fanspeak facebook ya dan disini kita akan membahas ya kenapa untuk fanspeak facebook tidak bisa ditemukan ya ataupun tidak bisa muncul di penusuran teman-teman nah jadi disini kita akan bahas ya untuk tips ya cara agar fanspeak kita juga bisa ditemukan nah disini ya kita langsung saja nah disini kita langsung saja masuk ke dalam fanspeak facebook teman-teman ya nah jadi jika teman-teman masih baru membuat fanspeaknya ya jadi pastikan teman-teman harus mengisi untuk detail dari informasi diri ya untuk di dalam fanspeak facebook teman-teman ya agar untuk fanspeak facebook kita bisa ditemukan nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin bingung ya kenapa untuk fanspeaknya tidak ditemukan nah disini kita langsung saja masuk ke dalam fanspeak yang kedua saya oke jadi tips ya agar buat teman-teman semua untuk fanspeaknya bisa ditemukan nah jadi nanti setelah teman-teman membuat sebuah fanspeak ya jadi untuk membuat sebuah fanspeak juga sudah saya bahas di video sebelumnya silahkan teman-teman bisa tonton saja nah jadi ketika kita sudah membuat sebuah fanspeak nanti tampilannya akan seperti ini tontonnya dan tips ya cara agar fanspeak kita bisa ditemukan nah disini ada kesehatan haraman nah jadi teman-teman tinggal klik saja jadi disini tips sebuah teman-teman agar untuk fanspeak kita bisa ditemukan nah disini teman-teman wajib mengisi beberapa menu yang ada di dalam detail dari informasi diri kita nah yang pertama adalah tuliskan postingan sambutan nah disini teman-teman bisa dituliskan sambutannya kemudian cantumkan referensi kontak ya kemudian disini juga tambahkan tombol tindakan nah ini perlu ya agar untuk fanspeak teman-teman itu terlihat profesional nah jadi teman-teman bisa tambahkan saja untuk tombolnya nah misalkan seperti ini nah disini teman-teman bisa tambahkan tombol pesan sekarang daftar mulai pesan melihat toko ataupun dapatkan tiket ya jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan fanspeak yang teman-teman buat ya jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan tema dari fanspeak teman-teman nah jadi tips ya agar untuk fanspeak kita mudah ditemukan jadi teman-teman bisa edit di bagian detail informasi kita nah disini untuk yang pertama disini teman-teman tinggal klik saja di bagian selesaikan penyiapan halaman nah disini kita wajib menambahkan foto profil kemudian kita menambahkan sampul ya kemudian kita juga bisa menambahkan bio ya dan trik ini agar untuk fanspeak kita bisa ditemukan kemudian jika memiliki sebuah website teman-teman juga bisa tambahkan tombol websitenya oke kemudian disini tambahkan jam buka kemudian nomor telepon ya jadi yang jelas adalah di bagian bio kemudian foto profil dan sampul ya agar untuk fanspeak kita terlihat profesional dan nanti jika fanspeak kita sudah kurang lebih 1 bulan maka teman-teman bisa cek di pencarian ya maka nanti untuk tampilan dari fanspeak kita akan muncul ya ataupun nama di fanspeak kita akan muncul di penelusuran nah disini teman-teman tinggal masukkan saja untuk cantumkan referensi kontak ya kemudian tambahkan tombol tindakan nah disini juga perlu teman-teman isi ya nah jadi kita perlu mengisi penyiapan halaman agar untuk fanspeak kita mudah ditemukan di penelusuran nah oke jadi itu saja untuk tips ya buat teman-teman semua agar untuk fanspeaknya bisa ditemukan silahkan teman-teman bisa diisi saja untuk eksistensi anda di dalam fanspeak facebook teman-teman ya nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati